Intro Alhamdulillah seneng banget akhirnya parenting jadi buku Karena awalnya sebenarnya begitu punya anak Punya anak pertama bingung mau ngapain Mesti ngajarin apa jadi orangtua tuh kayak gimana gitu Pokoknya terombang ambing lah Sampai akhirnya waktu itu kan anakku protes Aku gak suka punya ibu kayak bunda Setelah aku sadar bahwa ternyata jadi orangtua itu tugasnya bukan cuma membesarkan anak secara fisiknya aja Yang diajar diawantara tuh aku ngefans banget sama beliau karena aku pikir Apa namanya quotesnya beliau yang terkenal itu Sudah sangat mewakili dan sangat menjelaskan gimana seharusnya kita jadi orangtua gitu ya Yaitu Tapi sayangnya selama ini kita cuma ngafalin aja gak tau artinya secara mendalam Buku ini sebenarnya berawal dari pertanyaan-pertanyaannya teman-teman media gitu ya Setiap nanya ke kita tuh selalu terselih pertanyaan Mbak apa sih resep keluarga bahagianya gitu Aduh rasanya susah banget ya jelasin dan menjawab pertanyaan itu dalam waktu yang singkat gitu ya Karena kayaknya banyak banget yang mau diomongin gitu Jadi buku ini adalah sebuah kesempatan buat kita gitu Untuk bercerita mengenai apa sih yang sudah dilalui keluarga kita Sosok Mona Ratuliu buat aku adalah Dia adalah ibu yang cukup luar biasa Kenapa dia luar biasa Karena ya dengan zaman yang seperti ini Buat aku sangat sulit gitu loh ngeliat sosok wanita yang Dia sangat menerima kodratnya Nah aku melihat Mona ini sangat menerima kodratnya sebagai wanita Dia bisa memposisikan dirinya sebagai istri yang baik dan juga sebagai ibu yang luar biasa Bunda itu buat aku kayak sahabatku sendiri Soalnya bunda tuh kayak temen curhatku kalau di rumah Terus suka dengerin aku kalau misalkan aku cerita Terus juga pasti kita saling suka tukar-tukaran baju Jadi kayak emang sahabat sendiri bukan kayak ibu tapi lebih kayak sahabat juga Aku senang gara-gara nanti Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak Lihat kukupnya Semoga ini juga bisa jadi kontribusi kami Kontribusi sederhana mungkin ya anak bangsa ini Yang tujuannya adalah supaya lebih banyak anak bangsa yang tersenyum Bukan cuma di bibir tapi juga di hati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya